Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan coba tes kit amplifier mini saking mininya saya pun agak ragu dengan si ampli ini bentuknya kecil dibanding dengan korek tapi walaupun kecil ini punya power sekitar 15watt x2 jadi kiri kanan stereo 2x15watt dan si ampli ini memakai chip chip nya pump 8610 8610 8610 ya cuma karena berhubung speaker nya saya tidak punya yang 15watt saya disini akan memakai speaker 6,5 inci 50watt yang biasa saya pakai juga sih nah ini speaker nya saya akan coba tes memakai speaker itu apakah bisa ngangkat atau tidak ya makanya disimak terus videonya sampai habis oh iya sebelum lanjut ke perakitan atau pengetesan nanti saya akan coba coba menambahkan subwoofer ya pada ini pada ampli ini memakai kit power subwoofer ini jadi posisinya input audio nya saya paralel jadi dua di cabang ya jadi input nya satu masuk ke kit ini satu lagi masuk ke ini ke subwoofer nah dengan penambahan subwoofer ini sistem nya jadi dua satu ya kayak speaker multimedia om titer dan lain sebagainya dua satelit satu subwoofer nah jadi untuk speaker satelit nya saya memakai ini ini dan untuk speaker subwoofer nya saya pakai yang power ini jadi di cabang ya cuma untuk awal awal saya akan coba ampli ini dulu memakai speaker yang tadi ya oke tonton terus videonya lanjut ke pengetesan nah di depan sudah saya rakit semua maaf tidak saya sertakan video perakitannya karena ngejar durasi juga sih oke saya jelaskan disini input supply nya ya plus minus terus ini output speaker output speaker kiri ini output speaker kanan terus ini pin buat audio input nya nah ini ada dua pin lagi fungsinya sweet ya bukan fit on off tapi untuk mutel buat mutel ataupun standby jadi kalau ini di short atau di gabung suaranya bakal minimal gak ada suaranya malah jadi cocoknya ini dipasangin saklar aja buat pengaman ya sudah tersambung ke speaker untuk untuk supply saya disini memakai power supply buat handphone sih ya di set 12,2 terus untuk kekuatan arusnya ini bisa menahan beban sampai 1 ampere jadi kalau lewat 1 ampere power supply nya bakal nge short atau bakal berhenti sendiri nah kita coba setel lagu selesai 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 ini volume nya cuma 2% yang terima yang kita perhatikan ya nanti 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 2 nah untuk suara bass itu si core supply menunjukkan 800 ma ya hampir satu ampere sih dan ini suaranya pun belum full kalaupun di full yang saya takutkan yaitu harusnya enggak kuat ya jadi lebih enak lagi kalau di kalau memakai power supply yang 2 ampere mungkin ya atau 3 ampere itu lebih kuat lagi bassnya tapi untuk ukuran ampli segede gini sualit kualitas suaranya cukup memuaskan ya walaupun pakai speaker yang kuatnya gede berapa kali lipat dari power untuk chipnya adem ya enggak panas eh nah karena bassnya agak sedikit sembair tuh suaranya juga agak pecah ya saya akan coba memakai elko buat eh gimana ya buat membantu supply yang ada nah ini sudah saya pasang elko dua biji ya nilai elko nya 3300 mikro farad 5 full full saya pakai dua di paralel kita coba hasilnya Hai 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 I Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton